Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Serang, Pandeglang, tepatnya di Kampung Nyatuh, Desa Sukaindah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten pada selasa pagi. Sebuah truk tangki yang melaju dari arah Pandeglang menuju Serang menabrak dua warung milik warga yang berada di sisi kanan jalan. Pengemudi truk berinisial D, warga Umbul Picung, Kabupaten Lebak, Banten, tewas di lokasi kejadian setelah mengalami luka berat akibat kerasnya hantaman truk menabrak warung tersebut. Kemudian korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Kondisi bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah, sedangkan bangunan warung milik warga hancur akibat kerasnya hantaman truk. Hasil olah TKP yang dilakukan pihak satuan lalu lintas Polresta Serang Kota di lokasi kejadian. Penyebab kecelakaan maut truk tangki menabrak dua bangunan warung milik warga terjadi akibat remblong. Truk tangki melaju dari arah Pandeglang menuju Serang dengan kecepatan tinggi. Kendaraan mengalami remblong, kemudian pengemudi hilang kendali, dan oleng ke kanan jalan hingga menabrak dua warung milik warga. Pengemudi tewas di lokasi kejadian. Di laka lantas, jalan raya, Serang, Pandeglang, diduga mobil truk tangki dari arah Pandeglang menuju Serang, diduga remblong hilang kendali, oleng ke kanan jalan menabrak dua warung kios yang berada di luar badan jalan sebelah kanan. Akibat kejadian tersebut, pengemudi mengalami luka berat dan meninggal dunia. Saat kecelakaan terjadi, pemilik warung tidak berada di lokasi. Warung dalam kondisi tutup. Sementara untuk mengevakuasi kendaraan truk tangki yang mengalami kerusakan, petugas saat lantas Polresta Serang Kota mengerahkan kendaraan derek untuk dievakuasi ke kantor unit Gakum Polresta Serang Kota. Darma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.